Intro Kami minta saran dari Pak Yai Amalan-amalan apa saja yang bisa membuat kita selalu sehat lahir dan batin Pak Yai Untuk doa sehari-hari Pak Yai Bagaimana tentang keseharian kita agar kemudian terhindar dari berbagai penyakit Pertama adalah ayat yang sudah populer Jadi ada ulama ahli tafsir Ulama ahli tafsir ini ditanya Adakah di dalam Al-Quran itu surat atau ayat yang menjelaskan tentang medis dan tentang kesehatan Ulama ahli tafsir ini mengatakan ada Yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 31 Ayat itu mulai dari Kalau yang depan bukan ya Ya Bani Adama Saya bacakan dari depan Ya Bani Adama khudu zinatakum indakuli masjid Wahai manusia, wahai anak cucu Adam Pakailah pakaianmu di setiap akan memasuki masjid Mulai dari ini Wakulu washrubu walatusrifu Makan dan minumlah Dan jangan berlebih-lebihan Menurut para ahli tafsir Walatusrifu ini Adalah ayat tentang kesehatan di zaman kita modern Orang yang terkena kolesterol itu karena makanan yang menyebabkan kolesterol berlebihan Yang seharusnya sekian misalnya dia berlebih Orang yang terkena gula darah itu karena dia mengkonsumsi gula berlebihan sehingga kelebihannya itu menyebabkan di penyakit Makanya rata-rata orang yang sudah mengalami obesitas ketika kemudian ingin menurunkan berat badan Ini kemudian mengurangi itu Mengurangi pola makan dan mengimbangkan dengan begigizinya Karena memang di dalam ayat ini Walatusrifu jangan berlebihan Boleh-boleh saja kita makan Karena memang diperintah Tetapi yang dilarang itu adalah berlebihannya Jadi ini yang secara dalil di dalam Al-Quran yang sesuai dengan anjuran-anjuran para dokter kita Sebab hampir semua ketika saya ke dokter mengeluhkan penyakit ini Pasti itu, ini kelebihan ini, kelebihan ini Jadi kita ini sebenarnya lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya Khusus masalah penyakit Makanya ada istilah Pola hidup makan sehat itu kan Makan sebelum lapar betul dan berhenti sebelum kenyang betul Itu dilumuskan dari ayat tadi seperti itu Berikutnya tentang doa Kalau ini sebagai kelanjutannya Bahwa di antara doa Nabi itu adalah ini Dibaca oleh Nabi sebanyak tujuh kali Ketika ada seorang sohabat mengeluhkan sakit kepada Nabi Kemudian dia datang kepada Rasulullah Letakkan di organ tubuhmu yang sakit itu Lalu bacakan tiga kali Bismillah, bismillah Misalnya sakit kepala kita letakkan bismillah, bismillah Tiga kali Kemudian dibacakan Aku berlindung kepada Allah Dan dengan kekuasaan Allah Aku minta perlindungan dari keburukan Dan hal-hal yang aku resahkan Yang aku temukan Tetapi Kita tahu di dalam agama kita Kalau ada orang lapar Terkadang tidak cukup hanya dengan doa untuk mengenyangkan Artinya apa? Artinya harus ada upaya makan Demikian halnya kalau kemudian Ada di antara kita yang sakit Ya tidak cukup sekedar berdoa Tetapi ada cara-cara ikhtiar Minum obat Yang penting obatnya tersebut Tidak sampai membahayakan pada kita Orang berdoa itu tidak harus pakai bahasa Arab Meskipun kita menggunakan bahasa Indonesia Selepas sholat tahajud Ataukah sesudah ibadah yang lain Ya Allah Beri kami kesehatan Lindungi kami dari berbagai penyakit Maka Cara-cara berdoa semacam itu juga dibenarkan Maturno Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!